Ribuan orang berdesakan dan saling dorong berebut bantuan sosial tunai yang dibagikan di kantor Dinasosial Medan, Sumatera Utara. Dan tidak peduli lagi aturan jaga jarak fisik. Warga tidak sabar, hendak segera mendapatkan bantuan. Banyaknya warga yang datang membuat petugas Dinasosial kewalahan. Ratusan orang berdesakan berebut antrean bantuan sosial tunai. Mereka berhimpitan dan saling dorong. Warga datang untuk mendaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai BST di kantor Dinasosial Medan, Sumatera Utara. Kewalahan, tak ada mekanisme jaga jarak fisik dan tertib mengantre yang diterapkan di kantor Dinasosial ini. Sementara warga tak punya pilihan, mereka terdesak kebutuhan ekonomi. Kesarian ibu apa nih, biasanya? Kesarian ibu apa? Pekerjaan, pekerjaan ibu. Bangunannya aku, bangunan. Tapi ibu, kerja lagi sekarang. Anakku tiga, sekolah. Enggak pernah dapat apa-apa. Itu kan melanggar protokol kesehatan seperti apa? Betul. Sosial distancingnya sudah dilanggar. Kita sudah himbau. Sudah himbau berkali-kali. Termasuk saya sendiri. Tingkat kita itu sudah maksimal lah yang kita lakukan untuk menghimbau itu. Ini bukan kepentingan kami. Ini kepentingan kita bersama. Medan mendapatkan kuota sebanyak 63.000 kepala keluarga bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Kota Sibolga, ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut nomor antrean PST. Enggan bersabar, aksi warga membuat petugas kantor pos kualahan. Padahal kondisi ini rentan penyebaran dan penularan virus COVID-19. Warga diimbau taat aturan, jaga jarak fisik demi keselamatan diri sendiri dan keluarga di rumah. Dari Sumatera Utara, Amateri Tuan, Raimon Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!